Intro Shalom Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang Sangat-sangat penting Ini menjadi sebuah peringatan Ini menjadi sebuah alarm Untuk kita bersikap hati-hati Untuk kita mengetahui Apakah kita Sedang melakukan Atau memiliki kebiasaan yang salah Dan untuk kemudian memperbaikinya Berbicara tentang Kesalahan yang bikin Pesonamu luntur Kamu punya pesona Kamu punya karisma Tapi seketika Pesonamu luntur Karismamu luntur Karena beberapa kesalahan Dan itu harus segera diperbaiki Supaya tidak Merusak banyak hal Jadi Lima kesalahan Kesalahan Yang bikin pesonamu luntur Luntur Yang pertama adalah Berbohong Mau kamu seganteng apa Secantik apapun Punya pesona yang begitu menawan Begitu kamu berbohong Luntur 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 Kepercayaan itu Sangat penting Sangat mahal Begitu kamu berbohong Hilanglah Kepercayaan itu Begitu hilang Kepercayaan itu Sekejap Luntur Lunturlah Pesonamu Sekejap Lunturlah Karismamu Dan orang Kehilangan Respek Sama kamu Dan Butuh waktu Yang lama Untuk mengembalikan Kepercayaan itu Untuk itu teman-teman Hilangkan Kebiasaan Berbohong Sebab Kalau ini sudah Identik dengan dirimu Minta maaf Yang ada Di pikiran orang Hal-hal yang negatif Tentang kamu Hal-hal yang Buruk Tentang kamu Karena apa Image-nya Pembohong Jadi Bohong kecil Bohong besar Itu punya pengaruh Yang besar Terhadap Pesonamu Punya pengaruh Yang besar Terhadap Karismamu Berapa banyak orang Begitu Dikagumi Begitu Disanjungi Begitu Berbohong Semua orang Meninggalkannya Kehilangan Respek Jadi itu penting banget Yang kedua Kesalahan yang bikin Pesonamu luntur Yang kedua Yang kedua Adalah Kasar Kamu Mau Setinggi Apapun Karismamu Mau Sekuat Apapun Pesonamu Begitu Kamu Kasar Baik dalam Berkata-kata Baik dalam Bersikap Percayalah Begitu Kamu Kasar Orang Akan Kehilangan Respek Terhadap Dirimu Orang Akan Menjauhi Kamu Orang Akan Menghindari Kamu Kamu Akan Kehilangan Orang-orang Dekat Kamu Akan Dijauhi Orang-orang Dekat Karena Apa Bukan Karena Merekanya Tapi Karena Sikapmu Yang Kasar Jadi Kebiasaanmu Temperamenmu Harus Diperbaiki Karena Itu Akan Merugikan Dirimu Akan Membuat Luntur Pesonamu Akan Membuat Luntur Karismamu Ya Bahkan Sikapmu Yang kasar Akan Menciptakan Ketakutan Ketakutan Terhadap Orang-orang Tertentu Dan Itu Sangat Tidak Bagus Saya Tidak Tau Teman-teman Apakah Kamu Orang Yang Kasar Dalam Berkata-kata Apakah Kamu Orang Yang Kasar Dalam Bersikap I don't know Tapi Itu Buruk Sekali Sangat Buruk Stop Hal Itu Itu Yang Kedua Yang Ketiga Kesalahan Yang Bikin Pesonamu Luntur Yang Ketiga Adalah Selingkuh Kamu Mau Sebaik Apapun Mau Seganteng Secantik Apapun Mau Sekuat Apapun Pesonamu Karismamu Begitu Kamu Selingkuh Runtuh Semuanya Orang Orang Akan Kehilangan Respek Sama Kamu Orang Akan Ngejudge Kamu Orang Akan Menjelekan Kamu Karena Kamu Melakukan Kesalahan Yang Fatal Jadi Teman-teman Kamu Yang Mungkin Berencana Atau Sedang Menjalani Perselingkuhan Segera Akhiri Itu Sebelum Kemudian Itu Akan Menghancurkan Pesonamu Sebelum Kemudian Itu Menghancurkan Karismamu Dan Ingat Kepercayaan Itu Mahal Nama Baik Itu Mahal Mumpung Bisa Kamu Perbaiki Perbaiki Jangan Diteruskan Kesalahan Itu Ya Jadi Teman-teman Tidak Bisa Ditolerir Apapun Alasanmu Apapun Pembelaanmu Yang namanya Selingkuh Itu Tidak Bisa Ditolerir Itu Fatal Dan Sangat Buruk Ya Jadi Stop Lakukan Itu Selesaikan Perbaiki Ya Sehingga Respek Orang Terhadapmu Tetap Terjaga Tapi Kalau Kamu Lanjutkan Itu Kamu Masih Terus Ada Disitu Itu Kesalahan Yang fatal Banyak Orang Akan Meninggalkanmu Banyak Orang Akan Mencibirmu Banyak Orang Akan Melebel Kamu Seorang Yang Tidak Benar Seorang Yang Tidak Pantas Jadinya Ya Untuk Itu Perhatikan Itu Baik Itu Yang Ketiga Yang Perlu Teman-teman Ketahui Yang Keempat Kesalahan Yang Bikin Pesonamu Luntur Yang Keempat Adalah Rasa Sombongmu Angkuhmu Dan Aroganmu Jadi Kalau Kamu Masih Pelihara Sombongmu Masih Pelihara Angku Dan Aroganmu Percayalah Di Mata Orang Di Pandangan Orang Kamu Adalah Orang Yang Tidak Baik Orang Yang Buruk Orang Yang Harus Dihindari Dijauhi Dan Itu Membuat Pesonamu Itu Luntur Itu Membuat Karismamu Itu Luntur Karena Apa Rasa Atau Sikap Yang Kamu Tunjukkan Arogan Itu Saya Tidak Tau Apa Yang Membuat Kamu Arogan Apa Karena Duitmu Jabatanmu Keluargamu I don't know Tapi Sombong Angkuh Arogan Itu Hanya Akan Merugikanmu Merusak Pesonamu Merusak Karismamu So Stop Sombong Stop Angkuh Stop Arogan Itu Yang Keempat Dan Yang Terakhir Kesalahan Yang Bikin Pesonamu Luntur Maka Yang Terakhir Adalah Gosip Jadi Kamu Yang Menggosip Suka Gosipin Orang Itu Sama Saja Kamu Sedang Menghancurkan Pesonamu Menghancurkan Wibawa Dan Karismamu Karena Gosip Itu Identik Dengan Fitnah Gosip Itu Diidentik Dengan Hal-hal Negatif Jadi Pilihan Ada Padam Kalau Kamu Masih Terus Bergosip Maka Pesonamu Makin Lama Makin Hilang Karismamu Makin Lama Makin Hilang Orang Tidak Lagi Respek Sama Kamu Justru Orang-orang Akan Menceritakan Jelek Bahkan Engkau Kalau Terus Bergosip Akan Memunculkan Justru Musuh-musuh Yang Baru Untuk Itu Stop Gosip Karena Itu Akan Merusak Pesona Dan Karismamu Ya Dan Saya Berharap Ini Menjadi Sebuah Pembelajaran Sehingga Ini Tidak Diulang Kembali Supaya Pesonamu Karismamu Itu Tetap Kuat Tetap Kokoh Dan Bersinar Oke Ini yang boleh Saya bagikan Tetap Semangat Antusias Hari ini Hari ini luar biasa Penuh dengan Mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Terima kasih